Intro Tim Cita Satra Skrim Pores Payakumbu, Sumatera Barat mendatangi rumah orang tua tersangka kasus penipuan Hendra Putra, warga 10 koto Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat di daerah limbunan Kota Payakumbu, Sumatera Barat. Sambil menggiring tersangka yang berstatus ASN di Kementerian Perhubungan Laut yang bertugas di Syah Bandar, Pelabuhan Teluk Bayur Padang, Sumatera Barat, petugas menggeledah rumah tersebut dan mengamankan sejumlah barang bukti hasil penipuan yang dilakukan tersangka. Tersangka berurusan dengan kepolisian karena terlibat penipuan, di mana tersangka mengaku bisa meloloskan korban Desmita, warga Payakumbu, Sumatera Barat, agar bisa lolos masuk jadi anggota Polri, dengan syarat korban menyetorkan uang sebesar 100 juta rupiah sebagai syarat kelolosan. Namun ternyata korban tidak lolos meskipun sudah menjalani tes dan setiap ditanyakan tersangka selalu mengelak. Dari pengakuan tersangka di hadapan petugas, uang hasil penipuan digunakan tersangka untuk memenuhi gaya hidup dan membeli peralatan Flying Fox karena tersangka berniat untuk membuka usaha wisata di daerah Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Dari keterangan kasat reskrim Pores Payakumbu, AKP Rosidi, sebenarnya tersangka dan korban belum kena lama dengan berlatar belakang sebagai ASN. Di Kementerian Kelautan, korban yakin kalau tersangka bisa meloloskan anaknya. Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan sejumlah barang bukti peralatan Flying Fox yang belum sempat terpasang di rumah orang tua tersangka. Hingga kini untuk pengembangan lebih lanjut, tersangka masih menjalani pemeriksaan di Mapores Payakumbu, Sumatera Barat dan terancam dipecat sebagai ASN karena kasus penipuan yang sudah menjorang institusi Polri dan Kementerian Kelautan di mana tersangka bertugas. Jadi berawal dari laporan korban bahwa anaknya ini dijanjikan akan dimasukkan polisi dengan cara membayar 100 juta rupiah. Tapi setelah ditunggu beberapa lama anaknya tidak kunjung diterima sebagai anggota. Jadi transaksi secara kes dengan salah satu ASN yang bekerja di pelabuhan yang ada di daerah. dari Payakumbu, Sumatera Barat Agung Solistio, INews melaporkan.